Ada pun hari ini kita akan menerbarkan sedikit kuliah tentang rehabilitasi medik pada sindroma dekondisi atau dekonditioning sindrom ya. Dekonditioning sindrom ini sendiri. Tidak ya. Ada pun dekonditioning sindrom ini sendiri adalah komplikasi yang terjadi akibat tirah baring lama pada pasien pada pasien atau pada satu individu. Oke, saya langsung aja. Jadi, definisinya sendiri adalah rehabilitasi sindroma dekondisi ini adalah upaya pengelolaan medik dan rehabilitasi yang komprehensif terhadap disabilitas yang diakibatkan oleh tirah baring lama dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemulihan atau memodifikasi gejala sisa yang ada agar pasien dengan sindroma dekondisi mampu melakukan aktivitas fungsional secara mandiri dapat beradaptasi dengan lingkungan dan mencapai hidup yang berkualitas. Ada pun tujuannya adalah untuk mengembalikan kemandirian pasien dalam mengoptimalkan aktivitas sehari-hari jadi untuk tercapainya tujuan penelakanan ini sendiri itu tergantung pada gangguan yang dihasilkan oleh pada masing-masing komplikasi dari dekonditioning sindrom ini sendiri yang ada dan prognosis pemulihan fungsional pasien. Ada pun komplikasi dari sindroma dekondisi ini ada beberapa sistem organ yakni sistem kardiofaskular, respirasi, SSP, sistem sarapusat, muskuloskeletal, endokrin dan metabolik, gastrointestinal, integumen, dan genitorinari. Oke ini akan saya sedikit jelaskan jadi pada sistem organ kardiofaskular komplikasi yang terjadi itu adalah hipotensi otostatik, gangguan di kondisi jantung pada saat istirahat dan aktif, dan DVT atau deep vein thrombosis. Untuk tujuan rehabilitasinya nanti dibaca aja sendiri nanti saya jelaskan lagi di belakang. Lalu untuk sistem organ respirasi komplikasinya paling sering itu batuk, retensi mungkus, dan infeksi paru. Pada sistem sarapusat seringnya perubahan afek seperti depresi, anxiety, rasa takut, delirium, gangguan sensorik, penurunan kapasitas intelektual. Pada GI atau gastrointestinal ada perurahan nafsu makan, konstipasi, dan asupan cairan yang menurun. Pada genitorinari, pada amulasi ringmixi, selanjutnya frekuensi minggi menurun, adanya inkontinensi urin, diuresis, pembunikan batu buli-buli, ataupun ISK. Pada muskules skeletal, disius atrofi, kontraktor sendi, disius osteoporosis. Pada entegumen, opus decubitus. Pada endokrin dan metabolik, gangguan respon insulin, hiperglykemi, dan osteoporosis. Oke, jadi ini adalah gangguan fungsional akibat sindrom panik kondisi berdasarkan ICF atau International Classification Functional Body and Health. Jadi dalam rehabilitasi medik, istilah kemampuan fungsional itu merujuk pada kemampuan atau keterampilan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk menjalankan hobi, pekerjaan, legisius leisure, aktualisasi intelektual, interaksi sosial, dan peran keluarga, dan masyarakat. Aktivitas sehari-hari, atau aktivitas daily living pada seseorang, sangat luas, jadi individu yang satu dan yang lain itu berbeda, tidak akan bersama. Salah satu bagian dari AKS atau aktivitas kehidupan sehari-hari adalah kemampuan seseorang untuk merawat diri sendiri seperti makan, minum, mandi, berpakaian, berhias, menggunakan toilet, kontrol BAK dan BAB, ambulasi, berjalan, dan menaiki tangga. Jadi untuk gangguan fungsional akibat sindrom panik kondisi berdasarkan ICF dibagi beberapa part, beberapa bagian, yang pertama body function, itu artinya fungsi fisiologi sistem tubuh, termasuk fungsi fisikologisnya, body structure, bagian tubuh, anatomis seperti organ, ekstremitas, dan komponennya, activity, pelaksanaan suatu tugas atau aktivitas oleh individu, participation, keikutsertaan dalam situasi kehidupan, impairment, gangguan pada fungsi dan struktur tubuh, activity limitation, kesulitan seseorang individu melakukan aktivitasnya, participation restriction, masalah seorang individu menjalankan atau mengalami atau ikut serta dalam situasi kehidupannya, environmental factors, pengaruh lingkungan fisik, sosial, maupun perilaku di mana mereka tinggal dan menjalani kehidupannya. ini adalah model disabilitas ICF dengan diagramnya, dengan tabelnya, jadi ini ada kondisi kesehatan, kelainan penyakit, struktur fungsi tubuh, faktor lingkungan, faktor personal, partisipasi, dan di tengah-tengah ini berhubungan dengan aktivitas. Jadi saling bersinergi, ibaratnya bila kondisi kesehatan menurun, maka aktivitas akan menurun, sedemikian bisa apabila aktivitas menurun, terjadi imobilisasi, terjadi di kondisi kesehatan akan memburuk, fungsi tubuh pun akan melalui perubahan. Setelah part lainnya juga akan melalui perubahan. Sebagai contohnya, misalnya penyakit disisnya itu sidroma di kondisi pada gangguan sistem kardiovaskuler, jadi impairment atau loss of body-nya, fungsin itu bisa jadi hipotensi otostatik. Akibatnya pada aktivitas terjadi aktivitas limitasi, tidak dapat berdiri lama, lalu peraktivitas restriksion, tidak dapat misalnya mengajar ataupun bekerja. Untuk environmental faktor kita nilai, dia tidak dapat mengajar sambil berdiri, dia tidak dapat mengajar sambil berbaring, dia harus mengajar sambil berdiri, atau bekerjanya jadi terpaksa berbaring. Untuk personal factor, merasa mudah pusing dan lemas, sehingga memutuskan untuk tetap berbaring, sehingga memperburuk kondisi hipotensi otostatiknya. Oke, ini sindroma di kondisi hipotensi berkomplikasi sistem multi-uran serta cara pencegahannya. Nanti yang bagian ini, bagian yang sistem pencegahan, nanti coba aja baca sendiri, karena saya akan lebih memfokuskan ke intervensi rehabilitasi mediknya. Oke, sebentar ya. Oke. Ketutup tadi, kita close Ketutup tadi, kita close Jadi ini adalah beberapa intervensi rehabilitasi medik pada sindrom adik kondisi Jadi tata laksana sindrom adik kondisi di bidang rehabilitasi medik pada prinsipnya sama seperti tendangkan rehabilitasi medik pada kondisi-kondisi lainnya Yaitu untuk mengembalikan wabon pasien Ini sudah? Belum? Belum ya? Belum ya? Sudah masuk? Sudah, ya Jadi ini adalah intervensi rehabilitasi medik pada sindrom adik kondisi Jadi tata laksana sindrom adik kondisi ini di bidang rehabilitasi medik pada prinsipnya sama seperti tendangkan rehabilitasi medik pada kondisi lainnya Tujuannya adalah untuk mengambilkan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas EDL atau kehidupan sehari-hari dan kegiatan rekreasional secara mandiri dengan menggunakan kemampuan yang ada semaksimal mungkin Tujuan utama tata laksana rehabilitasi adalah untuk rekondisi dan meningkatkan fungsi fisik serta psikosocial Tata laksana khusus bagi pasien dengan sindrom adik kondisi disesuaikan dengan sistem organ yang terlibat Jadi ini adalah yang pertama tata laksana rehabilitasi pada hipotensi otostatik Yang pertama lakukan mobilisasi dini seperti latihan grup gerak sendi atau range of motion latihan kekuatan otot saat berbaring dan duduk serta latihan berdiri perlahan dan jalan Latihan kekuatan otot perut dan latihan isometrik ataupun isotonik yang melibatkan kaki Lakukan gerakan kaki dorsifleksi beberapa kali sebelum berdiri Lalu makan dengan jumlah sedikit dengan frekuensi yang ditingkatkan Meningkatkan asupan garam dan cairan sesuai dosis Lalu naikkan bagian kepala tepat tidur setinggi 5-20 derajat Gunakan compression stocking Yang harus dihindari Pertama berdiri diam dengan cepat Berdiri diam berdiri dengan cepat setelah berbaring atau duduk lama Makan dengan porsi besar serta mengkonsumsi alkohol Latihan yang terlalu melahakan terjadi Dehidrasi, mandi air panas dan lingkungan dengan suhu panas Bekerja dengan posisi lengan lebih tinggi dari bahu Mengedan saat buang air besar atau kecil Batuk yang dipaksakan Tata laksana rehabilitasi gangguan di kondisi jantung Mobilisasi dini dan aktivitas yang dilakukan secara perlahan Dengan meningkatkan intensitas secara bertahap Untuk pasien yang oleh karena kondisi jantung tidak dapat dimobilisasi Kita bisa lakukan stimulasi elektrik pada otot-otot besar Ada tata laksana rehabilitasi pada gangguan deep vein thrombosis Remobilisasi dan partisipasi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari Dan kegiatan mobilisasi lainnya Dapat dianjurkan 2 atau 3 hari jika thromboplastin time telah berada pada kisaran terapetik Tata laksana rehabilitasi pada gangguan respirasi Yang dilakukan mobilisasi dini, respiratory toileting, perubahan posisi secara berkala Latihan pernafasan atau deep breathing dan batuk dalam Menjaga hidrasi, spirometrik insentif, lalu berikan antibiotik bila perlu Pada rehabilitasi gangguan SSP Terapi obat penyebab galerium Berikan obat-obatan yang menyebabkan perubahan status mental Latihan orientasi waktu dan tempat secara berkala Letakkan pasien di tempat yang tenang Atur kunjungan keluarga dan teman jika perlu Bawakan foto, musik, dan buku Berikan aktivitas grup dan bawa pasien keluar ruangan berkala Penggunaan alat bantu dengar dengan kacamata bila tidak perlu Selanjutnya tata laksana rehabilitasi dengan gangguan disus atrofi Penurunan kekuatan dan masa Serta tata tahanan otot Dilakukan latihan fleksibilitas Latihan pergahan setiap hari Lebih 30 menit Latihan penguatan otot Latihan isotonik atau isometrik di tempat tidur Lakukan maksimum 1 kali pengulangan untuk setiap kelompok otot Beri intensitas awal dan lanjutkan intensitasnya Antara 50-80% dari maksimum Pengulangan dilakukan 8-12 kali 2 kali setiap sesi untuk setiap kelompok otot 3 kali seminggu atau lebih Peningkatan intensitas secara progresif dalam hal insensitas dan durasi latihan sampai target tercapai Lakukan pada semua kelompok otot secara berdurutan dari ekstremitas atas dan bawah otot daerah punggung dan perut Latihan ketahanan pada otot tipe 1 dan 2 Memberikan alat elektroterapi TENS atau Transcutaneous Electrical Nostrumation Latihan mentoring dan slortening muscles Massage atau massage 5 menit efflurage dan friksi Tata laksana rehabilitasi pada gangguan kontraktor sendi Apabila ada terapi spastisitas dengan motor point atau nose block Menurut penol Injeksi muskular dengan botulinum toksin A dan B Tata laksana nyeri Latihan lingkup gerak sendi pasif dengan stretching terpenal Peragangan yang lama dan low passive tension dan terapi panas Bisa diberikan terhadap seberupa ultrasound terapi Splinting dan casting yang progresif Lalu tata laksana rehabilitasi pada gangguan disus osteoporosis Yang pertama latihan penguatan resisten secara progresif Untuk otot ekstensor punggung, ekstensor dan akutur panggul dan gelang bahu atau shoulder girdle Latihan keseimbangan postur dan long walks Hindari latihan dengan pergerakan fleksi pada tulang belakang Atau latihan high impact pada posisi fleksi untuk pasien dengan citra tulang belakang Atau osteoporosis tingkat lanjut Kontrol axial loading Latihan weight bearing dini untuk menstimulasi bentuk tulang Bila mungkin diberikan bifosfonat, kalsium karbonat, dan kecukupan vitamin D Atau makanan atau suplemen Tata laksana rehabilitasi pada gangguan gastrointestinal Fecal infection Lakukan dia tinggi serat, cairan cukup, obat lembut fases Bawa program apabila perlu, penguatan fases secara manual Pada tata laksana rehabilitasi pada gangguan lupus dekulitus Terapi non-medica mentosa, pengaturan posisi, penggunaan alat-alat bantu Memperbaiki asupan nutrisi, serta melakukan perawatan luka Pada terapi medica mentosa, konsultasi untuk penangkan infeksi, perawatan luka dari 1 dan 2 Konsultasi untuk tindakan pembedahan dari demang pada derajat 3 atau lebih Dan lakukan topical dressing Pada gangguan genitolinari, asidifakasi urin dengan vitamin C Antiseptic urin, infitor urease untuk menguati ISK Konsultasi untuk tindakan pembedahan atau ditrotripsi untuk evakuasi batu Konsultasi untuk penggunaan antibiotik jika terjadi ISK Oke, jadi ini adalah gambaran tabelnya Lebih simpel, bacanya nanti bisa dari sini Jadi bisa kita lihat dari yang mobilisasi Terjadi imobilisasi dan terjadi deconditioning Adanya gangguan kardiovaskular, endokrin, metabolik, gangguan muskoskletal Gangguan gastrointestinal, gangguan integumen Respirasi, SSP, dan genitolinari Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, ada di sini semua Jadi bacanya bisa dari sini Lalu di sini, dari masing-masing sistem organ Yang pertama kardiovaskular, hipertensi ortostati, di kondisi jantung, diriti Kena terlaksanaannya baik secara medikamentosa dan non-medikamentosa Jadi untuk non-medikamentosa ini hampir rata tata laksana intervensi dari rehat Lalu cara mendiagnosisnya juga ada di sini, nanti bisa dibaca Lalu ini yang respirasi, seperti tadi sudah saya jelaskan Sistem sarap pusat Dan ini bagian muskoselatal, disusatrofi, kontraktor, disusatrosis Tanda gejalanya juga ada di sini Serta pemaksanaannya Pencegahannya, terapinya Yang gaso-intestinal, menterumen, endokrin dan metabolik, intorinari Sudah selesai sih Sudah selesai sebenarnya itu saja bahannya Selebihnya nanti bisa kalian baca, nanti bisa saya kasih bahannya Sebenarnya tujuan ini adalah Untuk memperkenalkan kalian Tentang efek samping deconditioning syndrome ini sendiri Jadi selain kita nanti jadi dokter Misalnya ada pasien yang tidak terbaring lama Tentu jadi concern Selain dari medikamentosa juga Karena kalau akibat dari deconditioning syndrome ini sendiri Banyak pengaruhnya pada pasien Misalnya pada sistem respirasinya Misalnya saya kasih contoh Misalnya dia awalnya sudah ada infeksi baru Terkena infeksi baru Misalnya dia mau nih pada rumah sakit Lalu akibat deconditioning syndrome-nya Tirah-baringnya memperburuk keadaan dia Kondisinya jadi lebih jelek Kondisi lednya juga makin jelek Infeksinya meningkat Seperti itu Jadi selain dari medikamentosa Tentunya terapi fisik juga berperang di sini Karena untuk menunggu resiko komplikasinya itu Seperti itu Dan itu sih yang pentingnya buat kalian Sebagai pengenalan Kalau rehabilitasi medik ini apa Karena zaman saya S1 juga Dulu tidak pernah ada modul kuliah seperti ini Kuliah rehabilitasi medik ini Untuk perkenalan mahasiswa S1 lah Ibaratnya digital Kurang lebih seperti itu Kalau ada yang mau bertanya Saya silakan Atau masih ada yang kurang jelas Boleh ditanyakan Ini total mahasiswanya berapa sebenarnya? Untuk kelas B Yang RPM 60 orang 60 ya? 62 62 Berarti ini masuk cuma yang ikut 44 orang? 43 43 ya Ada yang mau ditanyain? Atau udah ngerti semua? Atau masih bingung semua? Sudah selesai kita ini Jam setengah 12 sudah selesai Tidak perlu sampai jam 1 Sudah, tidak ada yang mau nanya Tanya apa kayak gitu? Kalian angkatan 2019 ya? Ya Ya dong Sejauh ini belum ada Belum ada yang ditanya Oke, gak apa-apa Jadi nanti gini aja Kalau memang nanti udah dibaca bahannya Pasti masih pada bingung ini kan Nanti saya kasih bahannya Coba kalian baca Kalau ada pertanyaan Kalian kirim aja ke saya Ya WA boleh Email boleh Nanti ASEAN tanya aja Dari WA Email saya Kalau ada pertanyaan Nanti kirim Nanti saya jawab Oke Ya udah lah Selesailah Kita kalau gitu Udah gak ada pertanyaan ya kan Nanti tinggal saya kirim Bahannya buat kalian Oke Makasih ya Masih ya selamat menikmati